olah gengs selamat pagi menjelang siang welcome back to copy copy ala ala suka-suka bersama saya di copy copy ala ala suka-suka tentunya suka-suka saya kita akan bikin americano versi ala ala suka-suka yang sering saya lakukan dengan variabel gramasi tapi kali ini saya akan membuat americano versi santu aja versi santu saya ada di 15 oke 15 kopinya lagi mocha natural dari cafe granzala esperanza kolombia Hai hasil manual roasting yang saya lakukan beberapa waktu lalu ini adalah kalau orang bilang mungkin ini manual brew ada orang yang bilang ini filter brew ada orang ini bilang apalah macam-macam tapi mungkin ini bisa dibilang salah satu resep americano yang bisa kalian apply dengan copy kalian ya kita set satu dua tiga gramasi di tiga ya tiga tuh buat eh apa espresso saya akan turunin jadi empat teh medium fine sip game 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 Terima kasih telah menonton 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 Biasa ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang melihat Yang mengajaknya Terima kasih telah menonton Satu yang harian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton di Espresoros di style kekinian jadi ini tapi ini masalah selera ya masalah selera ya masalah menerjemahkan selera saya untuk membuat americano jadi kalau si smoking barrel ini lebih kalau mau dibikin americano belinya yang commercial blend yang 100% 100% arabica ada dia jual karena dia itu ada 6-9 ada 50-50 ada full robusta dan ada full arabica gitu kalau buat saya ini masalah selera ya teman-teman tapi bisa juga kalian misalkan saya maunya Espresoros tapi saya maunya americano tapi mainnya di Espresoros style-nya kayak si rosework misalkan gitu atau yang gold blend atau apa gold black gold black atau black diamond atau si essential dan lain-lainnya gak apa-apa juga atau si manantiales dan Espresoros lainnya juga gak apa-apa gak apa-apa tapi kalau saya memang kecenderungannya mencari americano yang memberikan hints tendangan maut ini pun belum tentu saya mendapatkan tendangan maut dari sini sangat winey whisky sweet sangat sweet banget kita cicipin berhasil ini americano versi saya balance antara sweet sama bitternya memberikan tapi clean di lidah memberikan sensasi rasa yang super dahsyat dia ada ada hints bitter di sisi kanan ada hints sweet dan ada hints orange ada hints satu lagi sebentar saya cicipin dulu ada hints hints berry untuk aromanya masih ada hints citrusnya ini salah satu americano yang kompleks gak kayak kalian misalnya ngebru americano kalian beli di starbucks yang memang simpi black espresso yang dikasih air jadi sebenarnya americano itu adalah kopi banci orang-orang amerika sebenarnya kalau lihat historinya orang amerika ke itali dia melihat kopi disana espresso dia gak mau minum ditambahin air supaya lebih ringan jadilah americano jadi sebenarnya americano itu kopi-kopi yang tercipta karena memang orang amerika gak terbiasa minum espresso bayangan menikmati kopi tapi gak mau gelap espresso tapi mau di enjoy seringan ini makanya kalau americano versi starbucks saya gak pernah cocok karena memang espresso one shot dikasih air cukup banyak mungkin sekitar 100-150 saya gak tau akhirnya memberikan sensasi rasa kopi yang buat saya buat saya cewek-cewek cewek-cewek gak ada sensasi apa-apa simply kopi cewek-cewek itu yang paling sering saya hindari membeli americano di luar kopi espresso yang dicampur air makanya kalau americano saya lebih baik kayak gini dihasilkan memang ekstraksi kopi yang ada bukan ditambahkan air lagi walaupun bukan sebuah kesalahan yang fatal untuk membuat kopi americano dengan menambahkan air air panas di espressonya gak ada masalah juga atau misalkan cold americano dengan menambahkan air dingin es batu dan si apa si espresso double espresso atau single espresso gak apa-apa juga kembali lagi ke keinginan kalian ke objektif kalian ke selera kalian masing-masing kalau saya kalau untuk americano saya membuatnya menggunakan aeropress di attach sama paper filter di attach sama fellow sehingga dia bisa memberikan sensasi rasa yang clean atau saya menggunakan star resume si americanonya itu pun orang bilang itu bukan americano orang bilang itu dopio dopio atau apa sih istilahnya saya bukan penghapal istilah-istilah copy jadi buat saya gak penting yang penting saya bisa mendapatkan output yang enak buat saya kalau misalkan ada orang yang paham tanpa saya menyebutkan dengan benar berarti yaudah gak apa-apa tapi tanpa harus mengoreksinya dengan marah-marah gitu ya gak ada gunanya juga di youtube komen saya marah-marah gak ada gunanya gak ada faydahnya mendingan kita ngobrol kayak gini tapi sekali lagi teman-teman mau americano mau americano mau menggunakan star resume mau americano mau menggunakan delta atau mau aeropress atau americano mau pakai espresso dituang air panas dan lain-lainnya make sure kalau saya kembalikan ke kopinya apakah kopinya mendukung atau gak balikin lagi aja rata-rata kalau buat saya kalau untuk americano pasti saya membuatnya di atau mencari kopinya kalau di luar sana yang memang untuk espresso rose bukan untuk filter rose bahkan sebesar mungkin jangan yang omnirus arey mau nyicipin kopi aku gak enggak oke kenapa americano mau ya sekali komen dua kali komen oke kita tunggu ranting dia akan komen sesuatu tentang americano yang saya bikin kalau memang dia bilang ada pahitnya berarti americano saya berhasil ya ada pahit ada whisky funky fermented sweet mandarin orange yang matang di rasa citrus sweet 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 di mulut dengan sensasi brown sugar somehow ada hint floral nya di suara di mulut dan sangat lembut rasanya rey aku bikin americano menggunakan aeropress 15 gram air 230 suhu 95 derajat celcius menggunakan kopi muka natural dari kolombia kopi bin kompetisi silahkan ranting karya tusah gak usah diseruput kalau itu biasa aja ya kita iya kalau yang kiri yang kanan ditelen what do you think gimana asem ada pahitnya gak dominan pahit apa dominan asem pahit sekali lagi sekali lagi dan ini ranting dan kalau americano paling pas adalah makannya apa ting pisang coklat pisang coklat enak ya tapi enak aku kasih hadiah emang ini temen yang pas americano sama pisang goreng atau pisang bakar sesuatu yang sangat pas pas lah ya tinggal oke suka gak kira-kira kamu lebih suka yang ada hints pahitnya atau sama sekali yang gak ada hints pahitnya lebih suka pahit toss oke saya lebih saya lebih suka americano memang memberikan sensasi biternus dalam hidup ya apa bittersweet symphony dan aromanya aroma sweet ya raya setuju ya enak enak ya oke thank you aritusa atas komennya teman-teman itu americano versi saya kalian bisa meng-apply nya atau kalian bisa modif atau apapun kalian lakukan bisa karena si aeropress ini sangat fleksibel banget untuk di eksplor ya raya sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya kita tuang jadi green size lalu level roasting air timing dan cao terima kasih